Sementara pandemi covid-19 masuk di Indonesia khususnya di kota Manado, berbagai sektor ikut terdampak. Salah satunya adalah sektor pariwisata untuk meningkatkan kembali pariwisata di kota Manado khususnya wisata bawa air. Tritus kubadaif yang berada di kawasan Megamas Manado membuka pelatihan menyelam khususnya bagi para pemula. Latihan ini dilaksanakan seminggu sekali dengan biaya yang sangat terjangkau, hanya 49 ribu rupiah saja. Sebelum melakukan penyelaman di laut, para peserta diharuskan mengikuti pelatihan teori terlebih dahulu untuk mengetahui cara menggunakan alat selam. Sementara itu Direktur Utama Tritus Kuba Dive Manado David Thanos mengatakan bahwa tujuan utama dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk membantu meningkatkan pariwisata dengan memperkenalkan destinasi wisata baru yang ada di kawasan Megamas Manado. Akhir dari ide teman-teman yang divers-divers yang mengatakan bahwa diving itu bagus, tetapi banyak yang belum tahu caranya bagaimana? Kami menyediakan fasilitas ini. Jadi ketika mereka mencoba diving hanya membayar 49 ribu saja, mereka bisa dapat edukasi seperti apa diving itu di dalam kelas, setelah itu mereka langsung trial, langsung coba. Jadi di bawah laut Megamas ini banyak sekali spot diving yang bagus. Intinya kami memberikan solusi, memberikan membantu Kota Manado dalam bidang pariwisata, mereka bisa mempunyai destinasi baru. Ini kegiatan sekarang seru sekali, mengisi wasongan apalagi sedang pandemik, jadi nggak bisa nge-mall, jadi kegiatan di laut, terus pas dengan harga yang terjangkau juga, sangat murah-murah. Di tengah adaptasi kebiasaan baru atau new normal, setiap peserta saat mengikuti latihan dalam kelas diharuskan menggunakan masker, serta menjaga jarak. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa meningkatkan kembali kunjungan wisatawan untuk berkunjung ke Kota Manado. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.